salam desain kali ini kita akan belajar mengatur setting konfigurasi dari partikel pertama misalnya saya ambil salah satu jenis partikel waterjet kemudian waterjet ini saya seperti biasa saya klik di sini kemudian saya klik nah maka partikel daripada water ini akan melewati layar atau stick yang kita setiakan nah seumpamanya kita mau partikel ini dia tidak lewat maka kita bisa mengatur dari setting konfigurasinya di sebelah kiri ini nah di sini ada banyak jenis settingnya salah satunya live nama size velocity dan sebagainya nah yang pertama kita coba mulai dari setting live live ini seberapa lama partikel ini muncul atau seberapa lama hidup dari partikel ini nah di sini ada garisnya di timeline kalau dia 100 berarti agak lama dia hidup 100% nah ini bisa ditarik ke bawah yang merah ini kita pegang ke bawah nah misalnya di sini 30 atau tepatnya 26% maka partikel saya di sini atau air saya tidak akan menyampai ke bawah begitu pun sebaliknya kalau ini ditarik ke atas sampai melebih 100 maka partikel saya ini akan umurnya akan jauh lebih lama jadi seperti itu nah kemudian untuk timeline ini anda bisa atur berikan key print caranya tinggal anda klik nah ini bisa ditarik nah misalnya dari sini dia membesar partikelnya atau lebih lama kemudian di sini bisa diklik lagi kecil nah begitu seterusnya jadi bisa diatur sedemikian rupa nah kalau mau posisinya ini key printnya lengkung maka seperti biasa kita lakukan perintah klik kanan kita pakai kurva jadi bisa dilengkungkan jadi nanti perubahannya dia bisa lebih halus ini juga bisa ditarik ke bawah misalnya biar lebih pendek jadi seperti itu nah kemudian kalau untuk menghilangkan key print ini tinggal klik kanan anda kasih perintah delete jadi dia akan hilang seperti ini nah inilah setting daripada live tersebut contoh yang kedua misalnya saya membuat efek api misalnya saya play dan kemudian di sini efek api maka dia akan muncul tidak terlalu tinggi misalnya kita mau efek api ini lebih tinggi maka kita pilih live nya kemudian kita atur lagi timeline nya misalnya kita naikkan maka api kita akan semakin tinggi komparannya jadi seperti itu nah kemudian yang kedua adalah number number ini berhubungan dengan jumlah jadi seberapa banyak partikel itu yang muncul nah misalnya kalau saya klik number nah maka di sini ada angka 149 kalau mau lebih banyak ini tinggal ditarik atas tapi kalau mau lebih sedikit kita tarik ke bawah misalnya 35% maka air saya ini atau air kita ini akan semakin sedikit partikel nya nah ini pun sama seperti live kita bisa isi timeline nya misalnya timeline kita atur nah misalnya timeline nya ini kurpanya kita atur ke angka yang lebih tinggi terus baliknya kita atur ke angka yang atau angka yang lebih kecil nah jadi kemunculan dari partikel air ini akan bervariasi lagi banyak lagi sedikit nah jadi seperti itu contohnya nah kemudian untuk yang berikutnya adalah size nah size ini berhubungan dengan ukuran jadi kalau kita mau ukuran partikel nya lebih kecil atau lebih besar tinggal kita tarik kurpanya di sini misalnya saya kecilin nah maka partikel air kita yang muncul akan jauh lebih kecil nah ini saya naik lagi dikit nah misalnya seperti ini jadi airnya akan semakin mengecil jatuhnya itu pun sebaliknya kalau dibesarin dia akan tambah besar nah sama nanti kurpa pada timeline nya ini anda bisa berikan kiprim jadi bisa dinaik membesar mengecil jadi seperti ini dia mengecil lagi misalnya ini membesar mengecil jadi seperti itu nah kemudian selanjutnya velocity velocity ini adalah cepat tidaknya partikel itu bergerak kalau ini misalnya kita beri angka yang lebih kecil misalnya kita turunin maka partikel ini gerakannya akan lebih lama sebaliknya sebaliknya kalau kita naikkan maka dia akan lebih kencang jemput nya nah berikutnya adalah waves nah waves ini berhubungan dengan berat atau gravitasi nah misalnya kalau kita play sekarang kita mau kesannya air ini semakin berat maka kita beri kurpa yang lebih besar maka dia akan kesannya nanti akan lebih berat disini untuk berikutnya adalah spin nah spin ini adalah perputaran dari partikelnya nah kalau misalnya seperti partikel air ini kita ubah spinnya nah kalau dia tidak ada pergerakan maka partikel air ini tidak memiliki fasilitas spin karena tidak semua partikel memiliki fasilitas spin begitu pun dengan motion dan bonusnya ini jadi tidak semua partikel memiliki spin motion dan bonus nah misalnya saya coba partikel star saya coba spinnya nah disini kalau ada sinar sinar seperti sinar matahari ini maka dia bisa memiliki spin misalnya saya coba daikkan nah disini kelihatan dia putar ini yang disebut dengan spin perputaran sinarnya ini nah berikutnya motion random nah motion random ini adalah kirakan daripada partikel penyertanya nah ini pun tidak semua partikel memiliki motion random saya contohkan misalnya saya klik ini nah misalnya kalau dia 80 saya klik nah ini seberapa dia muncul partikel yang kecilnya ini bisa diatur misalnya kalau sedikit ini diturunin nah kalau mau banyak ini dinaik makanya dia akan tambah lebih banyak dan jaraknya akan semakin jauh jadi seperti ini itu disebut dengan motion random berikutnya adalah setting bones bones ini adalah kelenturan dari partikel nah tidak semua partikel memiliki kelenturan nah misalnya seperti star ini dia tidak memiliki kelenturan nah misalnya kita tarik itu dia tidak akan berpengaruh mungkin saya coba dengan water jet nah misalnya seperti ini kemudian star ini saya coba hapus kita bermain di sini water jet nah ini pun biasanya dia tidak akan kelihatan berpengaruh menggunakan bone dia pun saya naikkan atau tuh turunkan nah ini akan berpengaruh kalau nanti kita sudah berikan efek dari pada deflektor atau pemantul misalnya saya kasih deflektor misalnya deflektor misalnya deflektornya disini disini nah itu saya klik nah maka air ini tidak akan bisa sampai ke bawah karena ada pemantul atau deflektor sekarang air water jet ini saya atur bonsnya misalnya saya kecilin maka dia akan tidak terlalu jauh pantulnya nah bisa menilai sebegin nah ini seperti ini ini disebut dengan pantulan atau bons nah berikutnya setelah bons sekarang sum nah sum ini adalah memperdekat memperjauh partikel misalnya saya mau tampilannya lebih jauh maka kita beri nilai yang lebih kecil nah misalnya seperti ini maka kesannya partikel air ini akan kelihatan lebih jauh nah ini pun nanti kita bisa berikan keyframe seperti setting-setting yang air seperti itu nah untuk berikutnya adalah visibility nah visibility ini kalau di photoshop ini hampir sama dengan opacity atau transparan nah untuk membuat efek transparan pada partikel misalnya kalau mau transparan kita bisa tarik ke bawah nah maka efek air kita akan menjadi lebih transparan atau opacity nah untuk berikutnya adalah tint strength nah ini kekuatan daripada warna pembentuk partikelnya nah kalau warna partikel space jelly ini warna tintnya sebenarnya ini adalah biru nah kalau kita mau menambahkan atau bahkan menghilangkan warna biru ini kita bisa atur daripada tint strengthnya tinggal kita kalau menambahkan biar lebih biru menaikkan ke atas jadi dia lebih biru begitu pun kalau birunya mau kita hilangkan tarik sampai nilai 0 maka tint warnanya ini akan hilang birunya akan hilang kemudian emisi angle nah ini adalah pengaturan daripada arah partikelnya kalau misalnya kita tarik ke atas maka partikel ini bisa naik ke atas nah kalau dia nilainya min ini bisa nanti turun tapi kalau kita mau putar nanti kita tinggal buatkan key print seperti biasa nah maka nanti dia akan bisa berputar seperti ini nah seperti itu efek daripada emisi angle berikutnya adalah emisi ring emisi ring ini adalah jarak antar partikel nah misalnya kalau saya mau jarak antar partikel ini lebih lebar maka saya bisa tampilkan emisi ring ini nah misalnya kalau saya naikat nah maka ini akan jaraknya akan lebih lebar jadi yang tadinya ke atas sekarang dia menyebar pada samping nah itu adalah pengaturan daripada emisi ring nah untuk selanjutnya adalah aktif aktif ini adalah untuk mengatur muncul didaknya partikel kalau garisnya menyambung lurus sampai selesai berarti ini dia akan aktif nah misalnya saya mau print 100 partikel ini hilang maka tinggal kita klik di print 100 nah maka dia akan hilang disini nah kemudian selanjutnya misalnya saya mau di print 170 dia muncul lagi tinggal kita klik lagi maka dia akan muncul lagi nah seperti itu seterusnya nah kemudian terakhir adalah angel nah angel ini adalah sudut daripada partikel tersebut nah misalnya kalau disini 70 dia akan kebawah saya mau dia misalnya naik atau turun kita tinggal ditarik aja misalnya saya mau dia naik ke atas nah maka kita atur angle-nya begitu pun kalau kita mau ke samping tinggal kita tarik nah dia akan arahnya ke samping nah seperti itulah setting daripada partikel tersebut gampang bukan selamat mencoba kemudian 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 kemudian